JKN Kiss, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Perkembangan media informasi semakin cepat. Menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com www.radiomesra.com Hadir dengan update informasi terkini seputar pare-pare dan info lainnya. www.radiomesra.com Infonya ada, entertainnya juga. 102,8 FM seperti yang telah kita informasikan di San Mesra kalau hari ini ada dialog spesial bersama dengan PDAM Kota Pare-Pare. Dan langsung saja silakan Ambo untuk memulai. Direktur PDAM Kota Pare-Pare Pirdaus Jolong Banyak hal yang memang selalu menjadi pertanyaan besar masyarakat. Dan ya luar biasanya karena kita diberikan waktu, kita diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara khusus bersama dengan Direktur PDAM Kota Pare-Pare, Pak Andi Fira Daus Jolong. Tentunya kita berharap dengan jawaban klarifikasi daripada Direktur PDAM ini menjawab semua, menjawab sebagian, saya yakin ini tidak semua, menjawab sebagian apa yang biasa disampaikan oleh masyarakat terkait dengan apakah itu fungsi pelayanan PDAM atau semuanya. Nah, saya memulai dengan satu pertanyaan besar dulu. Setiap pergantian Direktur ataupun pejabat, maka Pak Suti ada ingin kita mengetahui kondisi yang terjadi di perusahaan tersebut sama dengan apa yang terjadi di PDAM sekarang. Nah, Pak Andi Fira Daus, Pak Direktur, bisa disampaikan kondisi PDAM sekarang ini, PDAM Kota Pare-Pare, Pak Direktur. Silakan. Kondisi PDAM hari ini lagi mencermati berbagai hal, terutama pada aspek NRW atau istirahat yang terlalu tingkat ke dalam air. Karena itu, angkanya terlalu tinggi. Iya, kita menurut 2020 itu dianggap 40 persen, 45 persen tingkat kehalangan air. Dan ini sementara dilepman terus terobosan untuk mengetahui secara detail tingkat kehalangan airnya itu terdapat di aspek mana. Karena kalau kita mau menghitung tingkat kebocoran, IPA, distribusi, di jalan, itu dengan adanya rebukeran cepat, sebenarnya sudah tertutupi, tapi malah tingkat kehalangan airnya ini belum berkurang secara krastis. Yang memang, prioritas sebelum saya itu menghitung tingkat kehalangan air, sifatnya menu alat. Dan ada syarat BPKP pada proyek kemarin itu, menggunakan obat pemeriksaan, sehingga pelunjak. Karena kurasinya sudah bagus. Kalau kemarin rendah tingkat kehalangan air karena kurasinya kurang pas. Ini kurasinya sudah pas, sehingga ini yang menarik karena tindakan kursinya bagus. Jadi begitu kami turunkan, maka sesungguhnya seperti itulah nilirip dari tingkat kehalangan. Nah ini sementara diubayakan. Baik, itu kondisi sekarang yang terjadi di BDAE, Pak Direktur. Nah, sekarang kita ingin juga tahu berapa sebenarnya jumlah pelanggan saat ini. Jangan sampai jumlah pelanggan itu malah tidak bisa terlayani. Dan apakah ada target ke depannya setelah jumlah, oh jumlah pelanggan kita sekarang sekian. Kalau kita targetkan ke depan sekian, maka masih maksimal kita dalam hal pelayanan. Pak Andi Pirdaus. Jumlah pelanggan total itu 23.000 lebih yang tidak, yang ada tidak aktif sekitar 3.000 jadi sekitar 21.000 lebih. Kami mampu untuk melayani tambahan pasokan sama lembar, berapa jumlahnya sebetulnya. Kami targetkan sampai 2020 30.000 pelanggan baru. Cuma memang kendalanya adalah, ada wilayah-wilayah yang tertentu di mana pipa distribusikan itu belum sampai ke diri tersebut. Sehingga kalau misalkan ada pelanggan di situ membuat tiga, terus kita mau investasi sekitar 30 juta, ini kan kita tidak mikir-mikir. Tapi, mesti ada jalan keluarnya. Biasanya itu kalau bukan pelanggan yang membantu, keluar jumlahnya agak besar, keluar jumlahnya agak kecil itu dana PDIM. Nah, oke. Artinya memang pelanggan selalu beri PDIM itu akan selalu berhitung ketika, apakah memungkinkan ketika saya menambah pelanggan sampai di sini. Nah, ada beberapa contoh kasus memang, seperti yang biasa disampaikan oleh pendengar kita bahwa, Pak, bagaimana dengan ini? Nah, ternyata setelah dilakukan survei, itu tidak memungkinkan masa hanya satu atau dua pelanggan, sehingga kami harus menarik pipa ke sana untuk menyambung. Nah, ini karena memang PDIM itu ada sisi bisnisnya sedikit. Pak Andi Pirdaus, kondisi air kita, ini kan juga sering dikeluhkan oleh para pelanggan. Kalau misalnya musim kemarau kering, kalau musim hujan keruh. Nah, ini kondisi air kita seperti apa sebenarnya di pare-pare ini, Pak Andi Pirdaus? Ya, sekali lagi saya membaca geluhan pelanggan, geluhannya nanti pada saat mesin off. Tapi selama mesin aktif, tidak ada geluhan soal warna, kegeluhan, dan seterusnya. Karena biasanya begitu ada kegeluhan, itu biasanya diakibatkan karena pompanya pernah off, apakah akan mati lampu atau perbaikan. Saya kebutuh sekian menit, baru kembali bisa berpanggung. Nah, ini juga memang selalu disampaikan oleh para pelanggan tentang kondisi air kita. Bahwa memang ada kondisi yang kita bisa maklumi ketika ada listrik padam, atau ada pemadaman, maka itu akan berepek juga ke kondisi air. Karena pompa itu yang akan mengangkat kembali air, dan itu butuh waktu yang lama. Sehingga bisa terjadi kondisi air itu tidak sesuai yang diharapkan. Ini juga penting, Pak Andi Pirdaus, tentang kondisi keuangan PDAM. Karena sebagaimana tentunya kita tahu, ini PDAM perusahaan daerah air minum. Nah, setiap perusahaan tentu, ada kondisi keuangan yang harus dilalui. Ini kan perusahaan daerah, artinya milik pemerintah kota pare-pare. Bagaimana kontribusi PDAM ke pemerintah kota pare-pare? Ini juga sementara di sehati, karena kalau melihat jumlah laporannya, punya haris 500 laporan dalam setiap bulan, kita butuh untuk back-up, tenaga teknis di lapangan. Cuma PDAM ini, punya kendaraan PDAM ini, sebetulnya rugi dalam artian secara akutansi. Tapi secara real tidak ada dana. Kenapa rugi secara akutansi? Karena biaya penyusutan terlalu tinggi. Jadi, investasi pemerintah itu sudah 70 miliar lebih, sekian. Itu biaya penyusut tinggi, 8 miliar. Jadi, kami di tahun kemarin dalam laporan KAP itu ada 2 miliar kerugian. Tapi kerugian secara akutansi. Sebetulnya kami tidak rugi, karena kami masih mampu gaji pegawai, semua kewajiban-kewajiban kami sudah terpenuhi, dan masih ada dana sisa sedikit itu bisa dimampuatkan pada tahun-tahun berikutnya, pada pendisihan dan pendisihan. Sebenarnya, ruginya karena tingkat penyusutan tinggi. Yang kedua, daturan baru. Muncul, ya, ini kaitan dengan mortalitas. Dulu itu tingkat harapan hidup itu kan, kalau tidak salah, 65 tahun. Sekarang sudah 80 tahun. Nah, ini memperpanjang masa pensiun. Sehingga PDM punya kewajiban untuk membayarkan dana pensiun pegawainya, itu sampai diantakan 20 tahun. Itu terjadi lagi di situ. Kekurangan. Ini penting juga tentang keberadaan orang-orang yang di lapangan, Pak Direktur. Apakah itu tenaga teknisinya atau di mananya? Karena yang bersentuhan langsung dengan para pelanggan itu adalah tenaga teknis di lapangan. Nah, bagaimana dengan jumlah itu, Pak Andi? Ini juga sementara di sesati. Karena kalau melihat jumlah laporannya, dari 500 laporan dalam setiap bulan, kita butuh untuk bank-off tenaga teknis di lapangan. Cuma PDM ini punya kendala. Karena rekrutmen pegawai itu diatur. Maksimal 6 pegawai per seribu pelanggan. Kedepan ini kami lagi memikirkan bagaimana ada penataan soal pegawai, supaya semua bisa beraktif. Dan kemungkinan kami akan merekrut, bukan on-sourcing, tapi tenaga makanan. Untuk menutupi celah pengerasian masalah-masalah di lapangan. Karena di situ memang ada keberadaan orang. Nah, itu memang penting tentang tenaga-tenaga teknis di lapangan. Tapi ternyata memang ada yang mengatur tentang jumlah pegawai teknis itu PDM 6 per seribu pelanggan. Nah, ini juga sebenarnya ya saya sepakat tadi dengan Pak Direktur Pandi Firdaus, bahwa kedepan memang harusnya dirubah ini agar bisa terlayani semua dengan baik ketika jumlah tenaga teknis memang itu memadai untuk itu. Pak Andi, kita mau agar tidak banyak lagi masalah-masalah yang timbul. Dan tentunya ini harus dilalui oleh PDM sekarang. Ini rencana ke depannya agar permasalahan-permasalahan yang selalu timbul itu dapat sedikit demi sedikit teratasi, Pak Andi. Yang pertama sebetulnya kami membuat mapping pelanggan. Jadi ada peta per pelanggan itu yang bisa dibaca oleh Google. Itu nanti memudahkan untuk melihat sonasi. Segerus memudahkan membaca. Karena ke depannya, semoga teknologinya ada. Kita sudah dibaca metelnya secara IT. Jadi tidak perlu lay turun ke lapangan motret, tapi langsung tergambar di kampur ini berapa jumlah pemakaian pelanggan. Yang pertama kami lakukan adalah membuat titik koordinat di setiap pelanggan. Titik koordinatnya sementara jalan baru sekitar 7.000 pelanggan dari 1.000 itu yang kami selesai mengkoordinat. Dan jalan terus tim itu. Yang kedua, kaitan dengan menurunkan NRW, tingkat kerenang air ini, kami mengganti kotar meter cukup banyak di masyarakat yang usianya sudah lebih dari 5 tahun. Semoga itu bisa juga salah satu cara untuk bagaimana menurunkan tingkat kerenang air. Karena disini sebenarnya juga dua hal yang hilang, air dan pendapatan. Kalau bisa terjadi pergantian kotar meter, ya mudah-mudahan airnya didapat kembali dan pendapatannya bertambah. Karena logikanya, usia meter itu kan mulai lambat. Putaran giginya di dalam sini, kotarinya ya. Kalau misalnya airnya dari sumber dalam kena asap besi, padat itu kan mulai melambat. Nah itu yang merupakan bedanya. Sehingga kadang-kadang masyarakat keberatan. Begitu terjadi pergantian kotar meter, kaget, kenapa pembangunan saya meningkat. Sebenarnya tidak meningkat. Justru akurat, karena yang kemarin ini, putaran meterannya ya, melambat. Ada juga sebaliknya, putaran kotar meternya terlalu cepat malah. Tapi kalau itu terjadi, kami pasti akan melakukan kebijakan-kebijakan. Masih ini masih sekitar 4.000 water meter tahun ini kita kan. Jadi, untuk menyesal tingkat kehilangan air dan pendapatan itu. Baik. Itu hal-hal yang harus dilalui nantinya. Nah, ini tentang tarif Pak Direktur, Pak Andi. Apakah di PDAM itu ada klasifikasi? Apakah diklasifikasikan? Maksud saya pertanyaannya begini. Kalau misalnya saya pakai air 1 sampai 10 kubik, maka klasifikasinya, oh kena golongan ini. Nah, kalau 2 kubik, di atas 10 kubik, maka klasifikasinya saya masuk di golongan ini. Apakah di PDAM dikenal istilah seperti itu, Pak Andi? Jadi, ada cara menyesal tingkat di ketidaknekan tarif itu. Kami melakukan reklas. Reklasifikasi pelanggan. Jadi, misalnya dalam golongan K3B, lalu kemudian K3B itu syaratnya rumahnya biasa. Ada kriteria rumah tersebut. Tapi, lambat-lambat dia mengubah bentuk rumahnya menjadi jualan, menjadi apa. Itu kita ubah menjadi K3C. K3C. Tentu pembayarannya naik. K3C pembayarannya naik. Karena dia bisnis. Ya, karena dia bisnis. Sehingga kemudian, itulah yang kadang masyarakat tiba-tiba mengeluh. Kenapa bisa lompat dia punya pembayaran? Karena sebenarnya ada reklasifikasi pelanggan. Itu sebenarnya yang digunakan oleh PDM dalam rangka menyesal tingkatnya tarif. Karena sekarang rumah-rumah di pari-pari ini sudah banyak berubah. Nah, inilah yang kami kemarin lakukan untuk melakukan upaya reklasifikasi pelanggan. Ini memang penting diketahui oleh masyarakat, penting diketahui oleh para pelanggan bahwa Karena kita tidak tahu, ya sepikiran kita bahwa harga air itu semuanya sama. Ternyata di PDM itu sudah ada klasifikasi-klasifikasi yang sudah ditentukan. Nah, ketiga modelnya seperti ini, maka dia masuk klasifikasi seperti ini. Ketiga modelnya seperti ini, maka klasifikasi harganya seperti ini. Dan itu yang memang kurang diketahui oleh para pelanggan. Nah, mudah-mudahan dengan acara ini tentu masyarakat akhirnya tahu Oh, wajar memang ketiga pembayaran saya membengkak karena alasannya seperti ini. Pak Ande, kendala apa sebenarnya yang dihadapi PDM? Ini banyak sekali masyarakat yang menginginkan pemasangan atau penyambungan baru ke rumah pelanggan. Beberapa bulan yang lalu juga ada beberapa komples. Ya, saya kasih contoh lah misalnya di komples perumahan yang saya tinggali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada pipa besar. Saya tidak tahu pipa apa namanya, pipa yang masuk. Nah, sekarang ini kita mau tahu apakah memang ada kendala yang ditemui oleh PDAM dalam hal pemasangan atau penyambungan baru ke rumah pelanggan, Pak Ande. Kami hanya melihat pipa terdekat yang mana bisa disambungkan di situ. Kalau ada, itu cepat. Nah, kadang pelanggan tidak ngerti. Tidak ada pipa terdekat di situ, mau cepat. Nah, ini yang kadang-kadang sebentar PDM mengumpayakan. Terutama perumahan-perumahan ini. Perumahan-perumahan ini juga, karena pipa kami tidak ada dekat di situ, tapi dia bermohon. Ya, akhirnya kami biasa urungan. Jadi, dia setengah, kami setengah, atau dia semuanya, tapi kami sambungkan pipa. Tergantung negosiasi. Tapi yang pasti, tingkat pelayanan PDM ini atau pelanggan ini mesti kami tambah. Mesti kami tambah. Karena ternyata kami itu ada sekitar 30 pelanggan sampai 2025. Sehingga kapasitas terpasang air ini mesti kami jaga baik-baik. Sehingga sumber air baku yang dimiliki oleh pare-pare ini mampu untuk mengalirkan semua pelanggan yang ada di terpaksa. Baik. Banyak hal memang yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita selanjutnya terkait dengan keberadaan PDM. Namun, yang patut kita sekuri bahwa Pak Direktur sekarang, Pak Andik Firdaus Jolong, sudah melakukan sejumlah terobosan-terobosan agar keluhan-keluhan pelanggan yang selama ini terjadi bisa semakin diminimalisir saja. Dan kita berharap memang dari dialog ini, dari klarifikasi ini memang tidak semua menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di masyarakat. Dan mudah-mudahan memang ke depan hal-hal seperti ini semakin sering bisa kita lakukan bersama dengan PDM tentunya. Untuk hari ini dialog khusus bersama dengan PDM yang kami produksi beberapa saat yang lalu, itu sampai, kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah program ini, program-program menjawab pertanyaan masyarakat ini akan tetap perlangsung. Dimas, saya serahkan kembali kepada Anda. Baik, kita sekalian juga minta maaf ini ya Mbok, karena ada beberapa sebenarnya pendengar yang masih ingin bertanya secara langsung untuk dialog-dialog kita. Jadi kita hanya klarifikasi saja untuk ke depannya. Tapi kalau untuk yang mau bertanya nanti, kita ada di jam 10 insya Allah bersama dengan BPJS, BPJS Kesehatan. Pertanyaan, jadi Anda nanti boleh bertanya di situ. Baik, terima kasih. Kita sementara persiapan untuk program selanjutnya di dialog berikutnya. Ingat, bayar rekening air Anda sebelum tanggal 20 bulan berjalan. Segera lunasi tunggakan rekening airnya di kantor PDAM Parepare. Terima kasih.